Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari suruh aku yang saya cintai saya bahkan Kembali dengan saya Agus Mark dari Laring Gunung Selamat Di Banyumas, Jawa Tengah 20 April Dari 24 hari Sabtu Saya ingin Sampaikan terkait dengan Skenario Mahkamah Konstitusi Di dalam Memutuskan Sengketa Hasil Pilpres Yang akan diketuk palu besok Rencananya tanggal 22 April Hari Senin MK menjamin bahwa Hasil sidang sengketa Pilpres ini tidak akan bocor Nah seperti apakah Skenario keputusannya Yang akan diambil dengan segala macam Kemungkinan yang terjadi baik Dari Persoalan eksternal maupun Internal Mahkamah Konstitusi Yang beranggotakan Seluruhnya 8 orang Kalau dari Sisi Tekanan eksternal MK menjamin Tidak akan ada pengaruh Walaupun didemo Beratus-ratus sekali sekalipun Kemudian Secara internal Ini penting kita ketahui ya Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan Ini berita yang ditulis Sudah detik ya Dia mengatakan sidang sengketa Pilpres 2004 tetap dibacakan pada Senin 22 April 2004 Fajar menerangkan Hakim MK sedang menggelar rapat Permusawaratan Hakim secara Maraton RPH Rapat Permusawaratan Hakim Kalau bicara RPH itu Sejak sidang pembuktian selesai RPH terus dilaksanakan Tapi Memang karena ini Berhimpitan antara PHPU Perkara perselisian hasil pemilu Pilpres dengan PHPU Pilek Nah Tempoh hari Juga ada pembahasan mengenai Permohonan perkara PHPU Pilek Jadi ada pergantian Begitulah Kata Fajar di gedung MK Pada hari Selasa 16 April kemarin Nah mulai hari ini Tanggal 16 ini Setelah kesimpulan tadi Sampai dengan tanggal 21 April itu Setiap hari di Agendakan RPH Kata dia MK pun menjamin Tidak akan ada Deadlock dalam pengambilan Putusan sengketa Pilpres 2004 Fajar mengatakan Undang-undang sudah Memberi aturan yang jelas Terkait sistem pengambilan Putusan oleh Hakim MK Gak ada Deadlock Kata Fajar Ia menjelaskan Mekanisme pengambilan Keputusan MK Dalam sengketa Pilpres Menurutnya Pengambilan putusan Oleh Hakim MK Diatur dalam Pasal 45 Undang-undang MK Fajar menyebut Pengambilan putusan Diprioritaskan Melalui Musawarah Mufakat Dia mengatakan Hakim MK Dapat melakukan Dua kali Musawarah Mufakat Ini ngeri nih Musawarah Mufakat nih Karena yang mimpin Hakim Mahkamah Konstitusi Jadi misalkan Begini Misalkan Ketua MK Pak Hartoyo itu Sebagai Hakim Ketua Bagaimana Saudara-saudara Apakah Tuntutan dari 0-1 dan 0-3 ini Bisa kita penuhi Pemilu diulang Dan 0-2 Dicoret Suwakat Kemudian yang Tujuh Diam aja Ketuk malu Dare Itu kan Mufakat namanya Ini ngeri nih Kalau Mufakat nih Situasinya Tidak ada Suaranya Diam aja Sanggap setuju Seketuk malu Setuju Ketuk ulang Dicoret Tuh Dicoret Mufakat kan Kalau begitu Caranya Karena Suara Mufakat nih Agak Agak riskan Ini Apa namanya Parameter Keadilannya Atau Mungkin ada Satu atau Dua yang Tidak setuju Kemudian Hakim MK Meminta Suara Kepada Para hakim Yang lain Dan mereka Semuanya Diam Pada suaranya Oke Karena Semua diam Saya anggap Ini semua Setuju Dog Agak ngeri Ini Kalau musyawara Mufakat Ini sih Gambaran Gambaran Saya Nah Oke ya Selanjut Kalau Tidak Tercapai Udah Calling Down Dulu Itu Kata Undang Undang Diendapkan Dulu Bisa Ditunda Nanti Sore Atau Besok Tunda Dulu Kata Baca Kalau Sudah Ditunda Mufakat Lagi Upayakan Untuk Mufakat Lagi Dua Kali Mufakat Dikedepankan Sampungnya Jika Tidak Ada Kesepakatan Setelah Melakukan Dua Kali Musyawara Maka Hakim MK Dapat Melakukan Pemungutan Suara Atau Voting Untuk Menentukan Putusan Persidangan Diketahui Hanya Ada Delapan Hakim MK Yang Menangani Perkara Sengketa Sengketa Bill Press 2004 Sehingga Memungkinkan Hasil Voting Empat Empat Ini Gimana Kalau Suaranya Yang Empat Sudu Yang Tidak Kan Drow Diputus Dengan Suara Terbanyak Suara Terbanyak Itu Berarti Kalau Delapan Bisa Jadi Lima Tiga Enam Dua Atau Tiduh Satu Atau Akhirnya Bisa Jadi Delapan Bulat Lalu Bagaimana Jika Hasil Voting Hakim MK Hasilnya Adalah Empat Empat Di Pasal Empat Lima Undang Undang MK Ayat Delapan Itu Dikatakan Kalau Dalam Hal Suara Terbanyak Tidak Bisa Dihambil Keputusan Itu Dikatakanlah Impang Empat Empat Maka Dimana Suara Ketua Sidang Plenok Itulah Keputusan MK Ujar Wajar Oh Jadi Yang Paling Mahal Harganya Adalah Ketua MK Ini Misalkan Terjadi Imbang Voting Hasilnya Empat 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 Tujuh Empat Tidak Nah Yang Diambil Sebagai Keputusan Dimana Ketua MK Disitu Berada Ketua MK Berada Pada Barisan Yang Setuju Atau Barisan Yang Nolak Yang Diambil Jadi Kuncinya Ketua MK Sebagai Informasi Ada Dua Permohonan Sangita Hasil Pilpres Dari Wawad Oke Blah 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 Oke Wah Ini Menurut saya Agak Ngeri Terutama Yang Mengerikan Menurut saya Justru Palah Musawara Mufakat Musawara Mufakat Nya Kan Politis Ini kan Keputusan Politik Jadi Bisa Politis Sekali Bisa Semuanya Diem Saja Ketika Hakim Mau Mengambil Keputusan Dalam Horum Musawara Mufakat Itu Gimana Ini para Hakim Semuanya Yang saya cintai Saya hormati Saya mulakan Dari data-data Yang ada Dalam persidangan Kemarin Apakah Anda Setuju Bahwa Permohonan 01 dan 03 Di Yang lain Yang lain Diam Mungkin Enggak Enak Oke Diam Kemudian Apakah Anda Setuju Bahwa Kasangan 02 Tetap Dimenangkan Karena Suara Terbanyak Dalam Pesta Demokrasi Kemarin 96 Juta Sekian Dan Ternyata Tidak Bisa Membuktikan 0103 Diam Juga Yang lain Gimana Karena Gak enak Mungkin Gak enak Sama 02 01 03 Abstand Diam Tidur Gimana Kira-kira Gimana Oke Kalau Begitu Berarti Suka-suka Ketua Hakim Konstitusinya Oke Karena Panjirgan Semuanya Tidak Ada Suaranya Diam Diam Tidak Sepakat Dan Diam Untuk Sepakat Sama-sama Diam Maka Saya Putuskan Putusan MK Kali Ini Menolak Gugatan 01 Dan 03 Diam Juga Berarti Sesah Itu Kalau Begitu Saranya Tidak Ada Penolakan Sih Begitu Sebaliknya Karena Anda Diam Tidak Ada Pendapat Ini Berarti Saya Kabulkan Perempuan 01 Dan 03 Mereka Diam Kalau Menurut Saya Yang Paling Adil Yang Jelas Voting Itu Aja Voting Voting Suara Terbanyak Cuman Ini Kok Aneh Ya Mk Biasanya Kalau Voting Itu Anggotanya Ganjil Jadi Keputusannya Jelas Tidak Mungkin Akan Terjadi Draw Misalkan Anggota Mk Yang 5 7 9 Biasanya Sudah Sudah Kalau Forum Yang Nantinya Akan Diambil Solusi Untuk Suara Terbanyak Bisanya Anggotanya Ganjil 5 Tidak Mungkin Akan Terjadi 2 Setengah 2 Setengah Pasti 2 3 Atau 1 4 Atau 3 2 Atau 9 Kenapa 8 Kalau 9 Tidak Mungkin Terjadi 4 4 Di Paling Pol 4 5 Oke Kita Percayakan Kepada Mahkamah Konstitusi 22 April Besok Senin Untuk Membuat Keputusan Sengketa Hasil Pilpres Seadil Adilnya Sebaik Baiknya Sesuai Dengan Otoritas Yang Para Hakim Miliki Yang Diatur Oleh Undang Sengketa Hasil Pilpres Bukan Sengketa Proses Pilpres Bukan Sengketa Masalah Adil Atau Tidak Terkait Proses Pilpres Pelanggaran Hukum Apa Kesalahan Apa Di Pilpres Karena Itu Ranahnya Bawaslu Bukan Masalah Pelanggaran Bidana Pemilu Tapi Ini Persoalan Hasil Pilpres Sekali Lagi Hasil Pilpres Sebagaimana Kita Akui Pada Persidangan Yang Sudah Berlangsung Baik 01 Maupun 03 Tidak Ada Satupun Mengajukan Data Tentang Hasil Pilpres Suara Mereka Dicurangi Dimana Dirampok Dimana Tidak Ada Dan Mereka Tidak Mengajukan Dalil Tentang Perbedaan Suara Hasil Pilpres Itu Mestinya Ditolak Mestinya Ditolak Tentang 01 Dan 03 Karena Tidak Ada Dalil Fakta Data Sedikitpun Yang Mereka Ajukan Untuk Menggugat Perolehan Suara 96 Juta Lebih Suaranya Mbak Prabowo Dan Selisihnya Persoalannya Dimana Tidak Ada Jadi Mestinya Ditolak Seluruh Tuntutan 01 Dan 03 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh RKI Alikamati